Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah Pimpinan SMP Negeri 226 Jakarta, Bapak Ibu Guru, serta staff dan karyawan, dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmatnya, kita semua dapat melaksanakan pembelajaran online pada masa pandemi ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya, Weni Haniya Oktafani, dari kelas 9-2, akan menyampaikan pidato yang bertema meningkatkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia sebagai ekspresi budaya yang santun, bermartabat, dan peduli lingkungan. Hadirin dan berbahagia, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki keragaman etnik dan budaya. Salah satu di antaranya adalah keragaman bahasa dan sastra. Peta bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 2008 telah mengidentifikasi 442 bahasa daerah di Indonesia. Bertolak dari keragaman itu, bangsa Indonesia menjadi lebih paham akan arti persatuan. Berbagai macam latar bahasanya, bangsa Indonesia tetap terhubung melalui bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Kita semua tentu ingat sejarah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang mencerminkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sesuai dengan kedudukannya, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, serta alat pemersatu bangsa. Meskipun penggunaan bahasa Indonesia cenderung tergusur oleh pemakaian bahasa asing, bahasa Indonesia tetap memegang fungsinya sebagai sarana komunikasi yang menyatukan bangsa Indonesia. Dengan semangat bulan bahasa, mari kita tingkatkan rasa cinta terhadap bahasa Indonesia melalui penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai wujud rasa cinta kita terhadap bahasa Indonesia. Sudah sepatasnya, kita sebagai generasi muda memelihara dan mempertahankan bahasa Indonesia, serta menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tidak hanya di rumah maupun di sekolah, tetapi di segala aktivitas dan tempat. Hadirin yang berbahagia, demikianlah pidato ini saya sampaikan. Semoga rasa cinta kita terhadap bahasa Indonesia tetap terjaga selamanya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkerkenan, mohon dimaafkan. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.